Kerajinan kulit kerang ini tersantang banget karena sampah kerang itu ternyata banyak banget ya di daratan. Jadi bukan hanya di tepi pantai tapi lebih banyak di daratan. Memang rata-rata yang kita gunakan itu adalah sampah kerang. Terima kasih telah menonton! 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 Dan ini terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Morning Bang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kayakיכ Assalamuk! karena memang pada saat itu kondisi kita juga belum banyak pesanan. Ketika banyak pesanan, saya coba merekrut tetangga di sekitar kita latih dan nanti kalau misalnya ada pesanan, mereka bantu kita buat tapi finishing di akhirnya dari kita. Nah, Alhamdulillah, jadi lingkungan sekitar pun membawa manfaat. Dulu saya sempat ikut pelatihan di Citra Indy Club, itu sekitar tahun 2015 karena saya tertarik dengan kerajinan kerang ini, dengan kerajinan saya ikut ngelamar di sini dan akhirnya diterima dan saya ditugaskan untuk mendesain produk awal. Jadi customan awal, kalau ada custom produk dari customer, saya yang meng-custom. Awalnya itu, pertama itu kan dulu ya, masih sekolah sebenarnya sih, waktu masih sekolah, Bu Cici itu membikin kerajinan dari kecil-kecilan, terus saya mengikutinya. Terus ketika saya sudah lulus sekolah, saya kuliah dan saya sambil bekerja, ternyata Bu Cici menawarkan daripada kerja di luar, lebih baik nerusin aja lagi di sini katanya gitu kan. Terus dari itu akhirnya saya menggeluti kerajinan kerang ini dan akhirnya saya nyaman dan ketagihan untuk memproduksi kerajinan kerang ini. Kerang Citra Handicraft is a business that running on clamshell waste recycling. Sri Sula Sri is a housewife that use her leisure to recycling clamshell waste, where it is a big potency in Thousand Island. From there, she adoring this industry, even trying to create many handicrafts. Saya memang jatuh cinta banget ya sama si kerang ini, karena awal saya buat itu tertantang, pertama kali saya diminta untuk mengikuti lomba. Lomba membuat souvenir betawi. Pada saat itu saya bingung buat apa ya, akhirnya saya buat ondel-ondel bisa nggak ya dari kerang. Medianya itu kerang semua, ternyata bisa. Nah, awalnya saya jual, sebelum ikut lomba itu saya jual, sempat sih nggak laku gitu ya, udah harganya murah, buatnya susah, tapi kok nggak laku-laku. Nah, akhirnya saya kemas lagi dengan lebih cantik lagi, terus saya ikut lomba ternyata juara satu. Dan itu saya tertantang lagi, oh ini harus lebih dikembangkan lagi. Nah, yang tadinya harga Rp10.000, Rp20.000, nggak laku. Ketika saya jual Rp400.000 ternyata laku. Jadi, dari situ ternyata ada keunikan tersendiri dari si cangkang kulit kerang ini, bahwa kalau kita bisa penempatannya, kita bisa berinovasi dan berkreatifnya, berkreasinya, ternyata lebih mendulang rupiahnya, lebih luar biasa. Terima kasih telah menonton! Kali ini kita akan mencoba membuat cetakan fiber yang dibutuhkan, wax. Ini sifatnya seperti pelumas dan cetakan, sebelum dicetak pakai resin dan juga campurannya. Serta serat mat dan juga katalis. Pertama, kita tuangkan agar supaya dia nggak nempel. Kita kasih wax sampai merata isi satunya juga. Setelah itu, kita siapkan resin beberapa tetes agar supaya bisa lebih cepat kering. Ini harus diperhatikan, karena nggak boleh terlalu lama, karena dia akan cepat mengering. Jadi, pada saat pengerjaan, harus diperhatikan timingnya. Baru kita kasih serat matnya. Ya, setelah kedua sisi sudah kita kasih ini, kita ikat satu ya. Kita ikat biar lebih aman. Jangan terbuka. Setelah kita ikat, kita jemur dalam kondisi cuaca yang cukup panas, kira-kira satu jam. Ya, setelah kita jemur, hasilnya seperti ini. Nanti kita perlu menghaluskan lagi dengan amplas halus ya, sekedarnya jasa halus, supaya nanti pada penempelan ini lebih maksimal nempelnya. Itu saja untuk hari ini. Ini penjelasan cara membuat fiber bola ini. Setelah setelah kondisi cuaca, kondisi cuaca dengan kondisi berikutnya. Setelah memasukkan semuanya, setelah install the lights. Kalau desain, itu memang original dari saya. Jadi, banyakkan custom. Jadi, misalnya, konsumen minta dibuatin produk seperti ini. Ada yang saya aplikasikan kayak gini, benar enggak? Ini benar enggak? Nah, itu rata-rata datang dari konsumen. Terus, yang kedua, memang kita ini ATM ya, mati, tiru, modifikasi. Dalam arti, misalnya, contoh yang lagi trend sekarang itu misalnya kayak strap mask gitu kan ya. oh, mereka dari batu-batu. Bisa enggak ya? Dari kerang. saya buat dari kerang. Jadi, pada dasarnya produknya sama, cuma medianya yang beda gitu. Jadi sih, kalau untuk desain lebih ke original. Jadi, kadang-kadang saya tuh lagi tidur aja, kayaknya saya punya ide deh bikin begini, langsung saya kerjain gitu. Jadi, lebih yang enggak punya spesifik atau desain khusus yang memang harus dirancong seperti seorang designer gitu ya. tapi kita lebih langsung aplikasi tuh ke medianya. During her business journey, it is not rarely Sri Zula Sri and Lily go through difficult times. Sri feels like parachuting when facing the pandemic period. But Sri still believe there will be a way out for her business. Sri adapts and innovates creating strap for mask. Different things with Lily who have to deal with the customer that demand they. Facing all challenges, Lily keeps humble and calm. Kalau misalnya untuk customer yang sudah membeli, apa, yang sudah melihat produk, dia tuh seneng banget. Tapi dia memainkan harga, maksudnya menawar-nawar gitu kan. Saya bilang, kerang ini bukan untuk tawar-menawar juga sih sebenarnya gitu kan. Karena kan kalau misalnya dia tahu cara pembuatannya gitu kan, pasti dia juga tidak akan mau menjual dengan harga yang murah. Itu satu. Kedua, komplain dari customer itu misalnya dari si kerangnya ini ada yang lepas atau apa gitu ya. Dan kita segera atasi gitu kan. Mungkin dari pengerjaan si karyawannya gitu kan. Kita juga akan memperbaikinya gitu. Jadi meningkatkan kualitasnya lagi. Yang paling down banget itu di 2000 ya, terutama pandemi kini ya. Pandemi kini ya memang luar biasa banget. yang wah kita ini kayak orang terjun payung ya harus gimana nih yang kita biasa mungkin kita pameran offline gitu ya. Kita jualan offline kemana-mana bebas gitu. Sekarang benar-benar terbatas. Tapi dari itu saya pelajari apa sih kebutuhan di masa pandemik ini misalnya gitu kan ya. Oh iya orang butuh. Misalnya butuh kado buat ulang tahun tapi dia nggak bisa belanja ke toko. Akhirnya saya main di media sosial menawarkan produk-produk yang sifatnya custom gitu kan kepada konsumen. Terus juga saya buat strap mask yang memang booming banget dan alhamdulillah itu sangat membantu banget ya. Jadi sama kebutuhannya seperti orang pakai masker jadinya. Jadi pada saat awal-awal itu untuk bank kita itu bingung kita ini harus gimana. Tapi ada hikmah dengan area pandemik ini ternyata kita pun semakin tertantang dan lebih inovatif lagi lebih kreatif dan Alhamdulillah citra handicraft sampai saat ini nggak ada karyawan yang dirumahkan dan kita tetap produksi gitu dan awal-awal itu aja yang memang kesulitan nih kayak kita dilepas di hutan harus gimana gitu. Tapi ya itu kita selalu melihat pangsa pasar apa nih yang memang lagi dibutuhkan oleh masyarakat. pengalaman unik ya paling ini mas biasanya ada customer yang besok ada acara kita jam 11 ini baru ini kan kayak pelanggan lah ada langganan beberapa dinas atau beberapa toko kerajinan biasanya ada pemesanan jam 11 malam karena itu udah menjadi langganan kita ya customer kita besok harus sudah ada ya kita bisa sampai begadang-begadang tiap malam-malam ngerjain itu. ngerjain produk indonesia has a variety of handicrafts starting from wood carving bamboo woven leather silver potel craft to recycled shelf craft competition to get customer hard is still a job that must be faced although many imported products and try into Indonesia Sri Sulastri still believe handicrafts can still get their customers because it is are difficult to imitate tools I think I yakin banget ya karena kalau kerajinan tangan handmade itu kan gak susah-susah gampang untuk ditiru ya kalau mungkin di negara luar sana dia produksi satu bisa langsung masal banyak dengan kapasitas yang banyak waktunya yang cepet gitu kalau handmade kan enggak dan memang saya enggak khawatir dengan harga misalnya oh handmade itu harganya mahal tapi dari situ keunikannya yang kita jual itu adalah seni dan uniknya. Jadi saya sih masih tetap yakin bahwa kerajinan yang ada di Indonesia ini tetap unggul dari produk luar sana. Harapan dan ekspetasi itu pasti ada ya, apalagi kita seorang entrepreneur ya kan, bahwa setiap usaha ini kita harus ada peningkatan. Dulu mungkin saya cuma mainnya di pasar-pasar ya, kayak misalnya pasar mestik berharap pengen, ih gimana ya caranya ikut inakraf atau ih keren juga ya pameran di ruangan ber-AC gitu kan. Dulu sempat terpikir bisa nggak ya ini si kerang ini, yang kecil-kecil ini, yang mungil-mungil ini bisa ikut pameran bergensi misalnya gitu. Dan ternyata alhamdulillah karena selalu kita inovatif ya, selalu inovatif buat produk-produk baru dan alhamdulillah selalu ikut pameran inakraf ya yang apa namanya dulu bergensing banget ya sampai saat ini juga. Dan yang saya bersyukur banget saya bisa terpilih di pameran KTT Iora di 26 negara dan itu pencapaian yang luar biasa banget. Selain itu juga, kita juga pernah menampilkan unjuk kerja atau pelatihan di negara Thailand waktu itu. Kita ada pameran tapi kita sekalian buat-buat praktek. Jadi setiap pengunjung itu bisa mencoba membuat kerajinan kerang air. Itu luar biasa banget buat saya bahwa yang kerang itu ada mungkin di tepi laut ya, di lautan jadi dia bisa terbang ya gitu. Bisa terbang dan ibaratnya berharapnya ke depannya lebih bisa mendunia lagi. Kerang citra handicraft established in Pramuka Island which is located in Thousand Island. Because of the shellcraft she does, Sri Sulastri can teach and provide training to Thailand. She is also invited to become a trainer in training center by the Ministry of Fisheries and Marine of Indonesia. Kalau misal untuk itu, enggak ya. Paling dia menargetkannya untuk ke marketing sosial medianya aja untuk dipromosiin lagi gitu. Tapi kalau misal untuk event-event pameran tersendiri, itu kita sudah ada inginnya sendiri, sudah ada linknya sendiri. Jadi kita tidak khawatir kalau misalnya penjualan, itu kita sudah ada pasaran sendiri dari si eventnya itu pameran instansi kementerian dan dinas. Tapi kalau misal untuk pribadi sendiri, kita harus promosiinnya itu lebih ke sosial media. Inovasi-inovasi saya itu selalu tertantang melalui perlombaan-perlombaan. Nah yang paling saya, penghargaan juga buat saya ya, itu adalah sida karya. Itu karya maha teruji. Jadi waktu itu ondel-ondel saya pun sudah menjuarai ya, walaupun pada saat itu masih tingkat DKI. Terus juga saya telah menjuarai juara dua tingkat nasional dari perwakilan PKK. Terus juga saya menjadi pusat pelatihan favorit juga dari Kementerian Kelautan dan Adi Bakti Mina Bahari. Jadi kadang-kadang dari situ saya suka berpikir ya, kalau dulu sebenarnya pekerjaan saya ini harusnya ngejar-ngejar berita. Karena kan background saya ilmu komunikasi ya. Tapi sekarang tuh saya malah dikejar-kejar berita. Jadi buat saya tuh bersyukur banget ya anugerah gitu. Jadi dari kerajinan kerang ini ternyata membawa berkah buat saya dan keluarga. A produktif hobi, make Sri Swell Sri and Kerang Citra Handicraft get the words. Sri has a dream, want to make her shellcraft an icon into the world. Furthermore, she want to make Kerang Citra Handicraft become exporter of shells worldwide. Untuk new entrepreneur ya khususnya, jadi kalau melihat KM yang sudah bisa dikategorikan, settle, sukses gitu. Bahwa ada hal-hal yang memang ketika merintis itu luar biasa prosesnya. Nah, jadi kalau pesan saya itu harus tekun. Ibarat anak ayam nih, ayam, kalau betelor, kalau dia pindah-pindah betelornya gak akan jadi anak ayam. Tapi kalau dia betelor di situ, di situ kan akhirnya jadi anak ayam. Dan terus berlatih, mau menerima saran ya, selalu evaluasi dan tekun. Intinya sih tekun aja, tekun dan terus berinovasi. Dan satu, mau terima kritik dan saran dari konsumen atau dari siapapun. Karena dari kritik dan saran itu yang membangun kita untuk lebih maju lagi gitu. Karena tanpa kritik dan saran, tanpa evaluasi juga, ya kita akan begini-begini aja. Dan jangan menganggap bahwa produk kita ini yang paling bagus. Tapi kita lihat bahwa ada produk selain kita tuh ada yang lebih bagus. Jadi teruslah belajar, jangan menyerah. Karena segala sesuatu yang ditekuni, tidak ada usaha yang tidak berhasil kalau kitanya tidak tekun. Yakin usaha sampai lah gitu ya. Jadi pesan dari saya buat new entrepreneur. Jadi kadang baru sebentar ada penolakan, ah udah ah males gitu kan ya. Tapi dari penolakan itulah kita tersantang untuk terus berinovasi. Harapan saya itu sebenarnya ingin masyarakat itu beredukasi, tahu tentang si cangkang kulit kerang ini, ada nilai gunanya, dan bermanfaat untuk dijadikan kreasi. Impian saya itu adalah pengennya ya, kerajinan kerang ini bisa menjadi ikonnya kerajinan dunia. Dan kita menjadi eksportir terbesar untuk semua negara. Karena memang nggak ada yang bisa, apa ya, keunikan dari kulit kerang ini nggak ada yang bisa ngalahin lah sampai saat ini. Karena satu bentuk aja bisa beberapa ukuran gitu, jadi itulah keunikannya dan itu memang dihasilkan dari SDA kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!